Itu semua hanyalah kulit dalam sistem entegumen. Halo rekan-rekan bocil, bertemu lagi dengan saya, Valiza. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang sistem entegumen dan sebagian kecil lingkup aspek kesehatan di sistem itu. Rekan-rekan bocil sudah tahu belum apa itu sistem entegumen? Kata entegumen berasal dari bahasa latin, yaitu integumentum yang memiliki arti sebagai penutup. Jadi, sistem entegumen adalah sistem terintegrasi yang terdiri dari lapisan-lapisan penutup yang menjadi bagian terluar tubuh manusia. Mencakup apasajakah sistem entegumen ini? Yuk, kita mulai bahasannya kawan-kawan. Kulit secara tampilan yang dimaksud adalah kulit terluar dari tubuh kita yang kita sebut kulit ari atau epidermis. Dimana lapisan kulit terluar ini memiliki dua lapisan lagi, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpigi. Karena tersusun dari sel-sel mati yang mudah mengelupas, maka tidak ada pembuluh darah dan saraf dalam lapisan tanduk. Sehingga bila mengelupas tidak mengeluarkan darah dan tidak terasa sakit. Selain itu, lapisan tanduk juga berfungsi mencegah penguapan yang terlalu banyak. Ada pun dalam lapisan malpigi yang terletak di bawah lapisan tanduk, terdapat susunan sel-sel hidup. Dalam lapisan malpigi ini juga terdapat ujung-ujung saraf perasa nyeri atau sakit. Oleh karena itu, apabila lapisan malpigi terkelupas akan menimbulkan rasa sakit. Lapisan malpigi mendapatkan nutrisi makanan dari pembuluh kapiler yang berada di bawahnya. Pada lapisan ini pula-lah terdapat pigment kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari dan memberi warna pada kulit sesuai genetik. Epidermis memiliki beberapa lapisan dengan 4 jenis sel di dalamnya, yaitu 1. Keratinosit memproduksi keratin, yaitu protein yang memberikan kekuatan, fleksibilitas, dan anti-air. 2. Melanosit memproduksi melanin, yaitu pigment gelap yang memberikan warna kulit. 3. Merkel berkaitan dengan indera sentuhan. 4. Langerhans membantu sistem kekebalan tubuh. Beberapa gangguan kulit yang paling umum adalah alergi, seperti dermatitis kontak dan ruam poison ivy. Lepuh karena trauma. Gigitan serangga seperti gigitan laba-laba, gigitan kutu, dan gigitan nyamuk. Kanker kulit termasuk melanoma. Infeksi kulit seperti selulitis. Ruam kulit dan kulit kering. Gangguan kulit seperti jerawat, eksim, psoriasis, dan vitiligo. Ada di dalam dermis, sehingga akar rambut dan sel kulit tetap hidup. Apabila terkelupas, kulit akan digantikan oleh sel-sel baru. Saat kita merasakan takut, pembuluh darah kapilar inilah yang akan menyempit, sehingga mengakibatkan kulit tanpa menjadi pucat. Beberapa penyakit pada sistem peredaran darah, antara lain anemia, talasemia, leukemia, agranulositosis, hipertrofi, hemofilia, aterosklerosis, hipertensi, hipotensi. Kelenjar keringat sangat berperan dalam sistem ekskresi. Keringat yang terdiri atas air dan garam-garam dikeluarkan ke permukaan tubuh melalui saluran kelenjar keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Itulah kenapa di saat kita melakukan aktivitas olahraga berat atau terpapar sengatan sinar matahari, kita merasa haus akibat kehilangan banyak garam dalam darah. Gangguan pada kelenjar keringat contohnya hiperhidrosis. Hiperhidrosis menyebabkan produksi keringat menjadi berlebih. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir bisa juga dipicu oleh berbagai hal, seperti gangguan psikologi seperti stres, cemas, siklus menstruasi dan menopausek, kehamilan, infeksi hingga penyakit hipertiroid atau hipoglikemia. Terdapat dua jenis kelenjar keringat. Satu, kelenjar keringat ekrin berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Kelenjar ini tersebar luas di seluruh permukaan kulit. Namun, lokasi terbanyak kelenjar ekrin biasanya terdapat di sekitar wajah, telapa tangan, dan telapa kaki. Keringat yang dihasilkannya pun berupa air yang mengandung berbagai macam garam. Dua, kelenjar keringat apokrin berfungsi sebagai pemecah komponen organik dari keringat yang dihasilkan. Kelenjar ini akan menghasilkan bau tak sedap banyak terdapat di sekitar ketiak dan selangkangan atau sekitar alat kelamin. Ujung-ujung saraf indera merupakan tempat indera perasa dan indera peraba. Indera perasa dapat mendeteksi rasa panas, dingin, atau nyeri. Sedangkan indera peraba dapat mendeteksi kasar dan halusnya sesuatu, serta membedakan sentuhan dan tekanan. Beberapa kasus penyakit saraf yang terjadi antara lain demensia, epilepsi, strok, sakit kepala, Parkinson, cerebral palsy, bas palsy, meningitis, neuropathy perifer, serta multiple sclerosis. Dalam kantung rambut terdapat akar rambut, batang rambut, serta kelenjar minyak rambut. Akar rambut memperoleh zat makanan dari pembuluh kapiler darah sehingga rambut dapat tumbuh menjadi panjang. Di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut ketika tubuh merasa dingin atau merasa takut. Apabila sehelai rambut tercabut, maka akan terasa sakit sebab di dekat akar rambut terdapat ujung-ujung saraf perasa. Beberapa masalah akibat gangguan pada rambut? Alopecia areata Androgenic alopecia Anagan effluvium Telogan effluvium Alopecia traumatis Kelenjar minyak terletak di sekitar batang rambut. Kelenjar tersebut berfungsi menghasilkan minyak yang berguna melemaskan rambut serta kulit supaya tidak kering. Dengan demikian, kulit tetap terjaga dari pengaruh panas atau kekeringan. Contoh kasus penyakit akibat gangguan kelenjar sebum antara lain. Dermatitis seboroik adalah kondisi adanya sisik atau bercak merah yang biasanya timbul di wajah, dada, atau punggung. Untuk dematitis seboroik yang terjadi di kepala, kita menyebutnya sebagai ketombe. Lalu ada sebacos hyperplasia. Adalah istilah yang digunakan untuk pembesaran kelenjar sebacos yang terlihat di dahi atau pipi pada orang parubaya dan lebih tua. Ini adalah kondisi kulit yang umum terjadi pada orang yang lebih tua yang menyebabkan bencolan kecil kekuningan pada kulit. Ada juga kista atroma, yaitu kantung tertutup berisi minyak sebum dan butiran kecil keratin yang terletak di balik permukaan kulit disebut juga kista sebacos karena disebabkan oleh tersumbatnya kelenjar sebacos kelenjar minyak. Ada satu lagi sistem organ yang masuk dalam lingkup sistem entegumen yang juga memiliki peran penting, yaitu kuku. Struktur dari kuku terdiri dari banyak jaringan lunak yang membantu dalam menopang dan membentuk bagian luar. Bagian tersebut terkenal sebagai lempeng kuku. Kuku memiliki kandungan air yang sangat rendah. Kuku tumbuh dari lapisan bawah kulit. Ketika sel-sel baru tumbuh di bawah lapisan kulit, lapisan sel-sel baru ini akan mendorong lapisan sel-sel yang lama melalui kulit. Jadi, bagian kuku yang terlihat oleh kita adalah sel-sel yang telah mati. Itulah kenapa kita tidak merasakan sakit saat memotong kuku. Seperti struktur lain dari sistem entegumen, kuku kita pun selalu dalam keadaan terbuka. Masalah kuku dapat disebabkan oleh sepatu, kebersihan yang buruk atau dari menggunakan kikir kuku atau pemotong kuku yang keliru. Beberapa masalah pada kondisi kuku yang umum terjadi adalah 1. Onchomyosis adalah jamur kuku di kuku jari tangan atau kuku kaki. 2. Onchomyosis adalah ketika kuku terpisah dari dasar kuku. 3. Psoriasis kuku adalah kondisi kulit yang menyebabkan piting, perubahan warna kuku dan gejala lainnya. 4. Lycan planus adalah ruam yang muncul sebagai tonjolan atau alur pada kuku. 5. Paronychia adalah peradangan atau infeksi jaringan yang langsung mengelilingi kuku. Sudah paham ya bahwa banyak sekali fungsi dari sistem entegumen tubuh kita yang tidak bisa diabaikan perannya bagi kesehatan dan kinerja serta koordinasi seluruh tubuh secara umum. Apalagi kulit yang merupakan organ yang paling luas dari keseluruhan sistem entegumen. Luas kulit manusia rata-rata mencapai 2 meter persegi dengan berat rata-rata kulit untuk orang dewasa bisa mencapai 4 kg hingga 10 kg jika disertai lemah. Sebagai organ terluar, kulit dapat mendukung penampilan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kulit yang sehat, lembut, dan terjaga juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk merawat kulit adalah dengan membersihkannya secara teratur. Gunakan sabun berbahan lembut terutama setiap habis beraktifitas atau berkeringat. Jangan lupa untuk membersihkan wajah setidaknya 2 kali sehari, terutama di pagi hari dan malam hari menjelang waktu tidur. Untuk menjaga kelembapan kulit, dianjurkan untuk menggunakan pelembap yang sesuai dengan jenis kulit setelah mandi atau mencuci muka. Selain itu, kita juga bisa menggunakan produk perawatan kulit wajah lainnya untuk merawat kesehatan kulit seperti toner, mitchellar water, atau serum wajah. Gunakan selalu tabir surya sebelum beraktifitas di luar ruangan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kesehatan kulit tidak hanya perlu dijaga dari luar, namun juga perlu dijaga dari dalam. Hal ini dapat kita lakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bernutrisi, mencukupi kebutuhan cairan tubuh berolahraga secara rutin, dan mengelola stres dengan baik. Tidak ada salahnya juga menjauhi rokok dan paparan asap rokok. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merokok maupun terpapar asap rokok bisa menyebabkan kulit lebih cepat keriput dan memicu penuaan dini pada kulit. Potonglah kuku secara teratur. Pastikan kuku selalu dalam keadaan bersih dan kering setelah mencuci tangan agar terhindar dari jamur dan bakteri. Oleskan pelembab pada kutikula. Hindari terlalu sering menggunakan cat kuku. Konsumsi makanan atau suplemen biotin. Biotin bisa ditemukan dalam ikan sarden, telur matang, dan kacang-kacangan. Mengonsumsi air putih yang cukup, menggunakan alas kaki yang nyaman, dan menghentikan kebiasaan menggigit kuku. Merawat kesehatan rambut dapat dimulai dengan merawat kesehatan kulit kepala. Salah satunya dengan cara memijat kulit kepala saat keramas secara perlahan guna meningkatkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut untuk memproduksi rambut yang lebih tebal dan berkilau. Menurut ahli perawatan rambut, folikel rambut dipengaruhi oleh kesehatan dan pasokan darah dari jaringan kulit di sekitarnya. Jadi, bisa dibilang kulit kepala yang sehat adalah kunci dari rambut sehat. Gunakan sampo yang tepat. Hindari sampo yang mengandung bahan keras, seperti amonium laurel sulfat atau sodium laurel sulfatek. Minimalkan penggunaan aksoris rambut. Cukupi juga asupan zinc dan omega-3 dengan mengonsumsi sayuran berdaun hijau, buah-buahan, makanan laut, keju, dan yogurt untuk mewujudkan rambut lebih sehat dan berkilau. Demikian kawan-kawan bocil. Informasi yang dijabarkan di sini hanyalah kulitnya saja dari sistem entegumen tubuh. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil saja dari sistem entegumen yang sejatinya lebih kompleks lagi kinerja dan perannya dari keseluruhan sistem tubuh manusia. Terima kasih sudah bergabung di channel Bocel Belajar Bersama Saya, Faliza. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!